Berhasil menyelenggarakan acara pernikahan dengan sederhana, pasangan pengantin ini di Bogor justru berakhir kena jebakan orang tua. Dijanjikan hanya menyelenggarakan pengajian sebagai bentuk rasa syukur, keduanya justru diminta kembali duduk di pelaminan bak resepsi. Acara resepsi kedua dengan modus pengajian tersebut bahkan sampai dihadiri oleh 500 tamu. Dalam unggahannya, wanita tersebut menceritakan momen saat ia dan sang suami berhasil menyelenggarakan pernikahan sederhana alias intimate wedding sesuai keinginan mereka. Acara akad tersebut hanya dihadiri kerabat dan keluarga terdekat dengan konsep yang sederhana. Diselenggarakan di sebuah restoran, kedua pengantin tampil mempesona mengenakan setelan jas dan gaun putih. Usai acara akad, kedua mempelai menjamu para tamu dengan makan bersama sembari bercengkrama. Namun siapa sangka setelah acara akad selesai, orang tua mempelai pria ingin kembali mengadakan acara pengajian untuk kedua pengantin. Acara pengajian tersebut diselenggarakan satu bulan kemudian di rumah mereka. Di luar dugaan, ternyata acara pengajian tersebut diselenggarakan secara mewah hingga menyerupai resepsi. Selain mengundang ratusan tamu, acara pengajian tersebut juga dilengkapi dekorasi pelaminan hingga organ tunggal yang membuatnya semakin meriah. Kedua mempelai bahkan sampai tiga kali berganti baju pengantin, mulai dari adat Betawi, Jawa hingga gaun modern. Walau terkesan seperti dijebak, kedua pengantin tetap menjalani acara dengan tertawa bahkan ikut berjoget bersama para tamu. Jangan lho, Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia!